Dalam doa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara-saudara. Selamat hari minggu. Masih semangat? Saya khawatirkan kita kehilangan semangat ya, supaya tetap memelihara semangat. Saudara-saudara, renungan pagi ini yang menyapa kita dari Masmur. Pasal yang terakhir, 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan, sangka kala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Surat-surara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau diawali dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. jadi dari pasal 146 sebenarnya dari pasal 146 sampai pasal terakhir ini adalah Masmur Haleluya. Masmur Haleluya yang memang kalau kita baca saudara-saudara minimal ada empat yang bisa kita kelompokkan dari pasal ini. Kalau kita baca di situ pujilah Tuhan dimana gitu kan. Kalau kita puji Tuhan dimana. Kemudian kenapa? Karena segala keperkasaannya. Kemudian dengan bagaimana? Dengan tiupan sangka kalah sampai lima itu pujilah dia dengan ceracap. Kemudian siapa? Biarlah yang semua yang bernapas segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi minimal kita bisa saudara-saudara supaya lebih ke depannya dengan pengelompokan yang empat ini saya pikir kita bisa lebih dan tetap akan belajar untuk bagaimana supaya bentuk pujian kita itu semakin lebih baik ke depan. Bagaimana supaya bentuk pujian kita itu lebih baik ke depan. Bagaimana dengan pujian kita sampai detik ini sampai saat ini yang kita klaim bahwa tiada hari tanpa memuji Tuhan ketika kita mengawali pagi dengan lagu dan ketika kita juga akan mengakhiri lagu dengan mengakhiri hari juga dengan lagu. Bagaimana dengan pujian kita? Saudara-saudara sadar atau tidak sadar ada banyak yang sangat menikmati menikmati apakah kita sebagai pribadi ketika kita melantunkan lagu pujian apakah keluarga juga yang melantunkan lagu pujian dan memang persyukutuan juga apalagi gereja. Jadi satu hal misalnya ketika kita hidup bertetangga apalagi di kota Bandung ini yang memang bahkan hampir tidak ada batas gitu hanya di batasi tembok-tembok begitu ketika keluarga bernyanyi kemudian terkadang keluarga tidak berpikir apakah ada tidak arti lagu ini bagi tetangga yang mungkin non-Kristen gitu. Terkadang kita berpikir ya pokoknya bagaimana kami menikmati lagu ini kami begitu menikmati naradasar kemudian untayan juga kalimat-kalimat bahkan pesan-pesan lagu ini ternyata tanpa kita sadari ada juga orang yang sangat menikmati dan kemudian dia akan mencari ketika apa yang dia pernah dengar itu dia tidak dengar lagi gitu maka saya katakan kalau keluarga sudah mengawali dengan lagu-lagu itu ya tetaplah dipertahankan walaupun memang keprihatinan kita ada banyak keluarga sekarang bahkan juga pribadi yang sudah kehilangan akan lagu-lagu ini sudah kehilangan akan pujian-pujian ini saudara-saudara saya katakan tadi ada banyak yang menikmati bahkan merindukan nah bagaimana dengan gereja gitu ya supaya ini langsung aja kepada apa namanya kita sebagai gereja HKIP yang sudah cukup tua dengan 157 tahun bagaimana dengan keindahan daripada pujian-pujian kita saudara-saudara ada banyak yang sangat menikmati ketika ada paduan suara di tengah-tengah gereja ada kur dan lain sebagainya bahkan ada juga pujian-pujian keluarga kemudian kita juga setuju bahwa paduan suara itu atau kur itu adalah bimbingan renungan yang memang bagian daripada renungan sederhana sekali bahkan cepat mudah dan itu begitu cepat untuk ditangkap oleh jemaat bahkan ada yang menambah imun semangat persekutuan dan lain sebagainya seandainya sebuah paduan suara ini kan karena pandemi ya ketika kita bicara normal seandainya sebuah paduan suara bisa memasuki satu perenungan bahwa sesederhana apapun paduan suara itu sesederhana apapun tanpa keindahan daripada lagu dan pesan-pesan daripada paduan suara itu apakah paduan suara itu pernah apakah paduan suara itu pernah berpikir bahwa ada semangat yang ditularkan oleh semua paduan suara itu apakah itu pribadi apakah juga paduan suara ada semangat yang ditularkan bukan hanya kepada mereka sebagai persekutuan tapi semangat yang ditularkan sehingga semua persekutuan itu sangat menikmati itu saudara-saudara ada yang mengklaim sepertinya gereja tanpa pujian itu adalah gereja yang sangat dingin gereja yang sangat dingin makanya di masa pandemi ini paduan suara yang kemarin itu begitu apa ya begitu semangat di masa pandemi ini paduan suara itu hilang gitu ya kan nah kemudian paduan suara berpikir gimana ya dengan dengan pembatasan pembatasan ini supaya paduan suara itu ada nah kemudian semua paduan suara berlomba-lomba mengadakan apa virtual ya virtual supaya kita check and balance dulu ya kemudian semua virtual gitu oke oke paduan suara apa paduan suara ina oke kita virtual katanya kan nah kemudian kita kirim ya dikirim kemudian ada ada seorang sintua kita yang selalu berlelah untuk bagaimana supaya ini indah katanya kan nah kemudian lagu yang belepotan tadi ya tanda kutip ya belepotan kemudian divirtualkan itu menjadi sangat indah katanya coba kita diskusikan dulu saudara-saudara apakah itu masih tetap pujian atau tidak supaya kita sepakat dulu bahwa pujian bukan hanya paduan suara ada yang hilang saudara-saudara di masa pandemi ini sadar atau tidak sadar persekutuan juga adalah pujian bahkan hidup saya sebagai pribadi hidupmu sebagai pribadi kehadiranmu kebersamaanmu adalah pujian jadi tolong dulu jangan dipersempit bahwa lagu pujian itu paduan suara itu hanya pujian tidak ada hal yang lebih mengemuka saudara-saudara ketika pemasmur mengatakan disini biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan itu yang hilang sekarang napas itu sekarang semakin redup ketika ciptaan Tuhan yang lain tidak lagi mampu 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 memuji Tuhan keagungan Tuhan karya Tuhan kemuliaan Tuhan yang tergerus sedikit demi sedikit bagaimana mungkin saudara-saudara ciptaan Tuhan itu mampu untuk memuji Tuhan karena dikatakan disini segala yang bernapas segala yang bernapas kemudian itu semakin tergerus saat ini ada begitu banyak pribadi-pribadi yang sangat dingin pribadi-pribadi yang kehilangan arah yang kemudian tidak akan sanggup lagi untuk mengumandangkan karena citra itu sudah hilang daripada dia bahkan dia juga tidak mampu untuk menampilkan pribadi yang bersyukur di dalam kehidupan ini tidak mampu dan lambat laun itu akan semakin tergerus saudara-saudara ada juga yang bilang saudara-saudara ini juga harus menjadi evaluasi baik kita ada yang bilang saudara-saudara sepertinya daktabu mulutang aduk paduan suara ditongga-tongga nih huriai macai ngali do ibadai mulutang aduk paduan suara setuju setuju alih adung kutung namadok macai mohop do mulutang aduk paduan suara disi bahasa ala paduan suarai dang dengan maredde marpewalan pariadiona semua orang akan memimpikan ketika lagu ketika terdengar lagu-lagu itu semua orang akan bermimpi semua orang akan berharap ketika lagu itu kedengaran lau masibulis hati-hati hati-hati dengan pujian hati-hati dengan pujian yang berharap yang berharap yang berharap di sibulis saudara-saudara sebatas di bagi kan bahasa matah juga udah jadi tergoda gak dulu sebat ditanami belum kalau bergeser di mana saudara berdosa tapi dia juga berharap di sibulis apalagi orang muda kan dan lain sebagainya nah isi nama siapa yang bisa mempertahankan ini kalau kita komit hari ini mengatakan gereja akan terus mempergumulkan itu ya tolonglah serius dengan itu ya saudara-saudara ede hal yang paling menentukan dalam ibadah puasa itu ya kalau kita hitung tadi dari mulai lagu puji-pujian sebelum fotum sampai nanti sebelum penutupan ibadah ada tujuh hidwasa macai manotuhon macai manotuhodo ede macai menentukan sekali lagu dalam persekutuan dalam ibadah tanpa lagu ibadah akan kehilangan makna tanpa ya kau sadar ya kau sadar singers di si ya kau sadar pemain musik di si supaya dia betul-betul fokus ya supaya dia betul-betul mempergumulkan pelayanannya itu ada apalagi dengan ibadah life kita yang dua tahun belakangan ini karena terrekam semua kan saudara-saudara sebenarnya ada roh daripada pujian itu apa roh disitu ada roh hasyadaun kesatuan tidak ada lagu yang tidak ada rohnya dan ada lagu nasaudok todina coba kita cek dulu lagu tak sudah nothing ada pesan ada roh disudih tapi ketika kita tidak mampu untuk menangkap pesan tidak mampu untuk melihat roh daripada lagu itu bagaimana memaknai daripada lagu itu tidak bisa suka duka dipakainya untuk kebaikanku persia doh hita gabi kebaikan di hita mulai kotabulu suka dan duka adakah pujian bukan hanya dalam suka tapi adakah pujian ketika ada dalam duka boi doho tampilata dibagasan duka doho dibagasan suka masih harus selalu kita pergumulkan karena kita bisa berbeda warna dalam suka dan duka bodoh hita hot dibagasan suka doho dibagasan duka molot tahaporsyai untuk kebaikan kita molot diluas dibata kalau Allah kalau Allah mau supaya suka duka itu untuk kebaikan kita jujur johita karena kita tidak akan menjadi pribadi yang berbeda ketika ada suka dan tetap akan menjadi pribadi seperti itu baik juga di dalam duka kan itu sulit bapak ibu dan para pemuda sangat-sangat sulit tapi itu akan tetap kita pergumulkan bahkan juga pesan dan roh daripada lagu adong hasa daun adong holong tapi kenyataannya ada kesatuan ada kerendahan hati ada kasih tapi ternyata namangnya dehon itu juga gak mampu untuk menangkap pesan itu ada pesannya gitu gak ada saya katakan tadi saudara-saudara sangat menentukan itu lagu seserius juhita ini kebetulan pergumulan ya saudara-saudara kalau angkatan sidi kita ini lima tahun terakhir kebetulan saya baru cek kemarin sore saya ngajar perguru saya ada kasih tugas lima siang buku dei tuaka perguru hampir setahun lima cek mana tuari coba meredih johok lima saya ada pedang dapat saya tanya supaya ditolong kau gimana pendeta opung juga udah lupa bapak juga gak tahu cobalah sama sin tua itu persoalan mudah-mudahan sin tua juga tahu langsung jangan salahkan anak-anak itu dan lomo rohani di 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 HKBP dan lam luar biasa minggu yang paling hebat nomor 24 hati tetap hamion napungu dison saya terus mahal dena siam mulai dena saat tuna muli tatap hamion napungu dison jangan salahkan bapak ibu minggu namun saya belajar tapi sekarang bagaimana bahasa ibu hadiriyon, jati diri simbol dan lain sebagainya kan disitu bapak ibu dan para pemuda disitu kalau saya katakan tadi juga bagian daripada hidup kita keseharian kita adalah bentuk pujian tapi juga dengan lagu-lagu kita itu dengan lagu-lagu kita itu karena bagaimanapun itu adalah identitas kita kalau kita percaya bahwa salah satu dokumen HKIP bukuan D atau bagaimana dengan bukuan D ibanan suatu sih, kita bilang gitu karena kita tidak pernah serius dengan itu bapak ibu dan para pemuda mari kita lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir Musa dan bangsa itu bernyanyi ada-ada lagu yang begitu kuat disitu 400 tahun menjadi hamba kemudian akan berjalan dalam waktu yang cukup lama 40 tahun kemudian itu diisi dengan lagu-lagu menyaksikan bahwa karya ini, suasana ini, keadaan ini tidak mungkin tanpa Allah Daud juga ketika memetik kecapi waktu Saul diganggu oleh iblis dipetik di mana kecapi? lau si bunisi, luar biasa kan? bahwa manu yang jamunisi daun memetik kecapi luar biasa lau si bunisi kemarin ada apa ya ada komunikasi dengan jemaat juga begitu ya saya tanya kepadanya, kenapa? wah saya emang kalau sudah kalau sudah di petiknya gitar itu saya betul-betul terbuah ya emang sampai langit ketujuh di mana terpahamu yang ngatih langit ketujuh ya itu tapi ada kehindahan saya tangkap disitu ada kehindahan dan memang persoalannya kan hita, huriata adung gua katalentai ada talenta singers ada talenta apa namanya petik bas dan lain sebagainya tapi ketika kita padu itu kita combine itu itu menjadi satu satu tim ibadah yang begitu apik luar biasa ngadongnya direkomendasikan rapat huri bapak ibu apapun talenta kita paredeon apapun talenta kita marilah kita padu supaya karena itu adalah bentuk pujian kita malah saharak muda tak pujian nih bapak ibu ya dan para penguda ketika kita malah halah saharak tak pujian nih tapi ketika itu kita combine itu menjadi pujian sederhana sekali Daud memetik kecapi dalam kerendahan hatinya Maria bernyanyi dalam kerendahan hatinya bagaimana mungkin saya harus melahirkan saya tidak mengenal pria dakutad debawa dalam kerendahan hatinya dalam ketidakmengertiannya dia bernyanyi saudara-saudara kisah pasal 2 gereja perdana adalah gereja yang bernyanyi gereja yang bernyanyi oleh karena itu sebagai gereja kita akan tetap dan terus akan bernyanyi HKIB juga serius coba kita lihat festival kemudian itu dipertandingkan ada kekuatan yang begitu luar biasa disitu seandainya ada festival kan semua begitu eforia festival tapi ketika diilumkan karena anggota itu dimana ngeimana nubaga kan tapi ternyata dari mana kenapa karena yang dia nyanyikan itu banyak-banyak bahwa saya tahu di hitam bentuk pujian kita juga banyak begitu jadi lagunya itu untuk tibana dakutuhani bahkan bisnis bisnis lagu rohani ini juga harus kita pergumulkan bisnis-bisnis yang dirohanikan saudara-saudara ini yang mau diingatkan oleh renungan kita disini coba kita kembali kepada ekit pujilah dia dengan segala keperkasaannya pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat semua akan mempergumulkan bagaimana saya mengenal Tuhan dengan kehebatannya dengan kuasanya dengan kemuliaannya gak bisa Tuhan itu yang memperkenalkan dirinya kepada kita kemudian kita akan terus belajar untuk mengenal pribadi Allah itu dalam kehidupan kita bahkan dalam step kehidupan kita langkah kehidupan kita dan semua yang dia hadirkan dalam kehidupan kita akan membantu kita untuk menikmati inilah karya Tuhan dalam kehidupanku inilah perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami empat pengelompokan yang saya katakan tadi itu dimana mengapa bagaimana siapa oleh karena itu saudara-saudara pujian seperti apa yang bisa kita hadirkan kalau dikatakan semua yang bernapas ya semua yang bernapas jadi kehidupan kita ini kehidupan yang kita tampilkan kehidupan yang kita lakoni adalah bentuk pujian kita kepada Tuhan bentuk syukuran kita kepada Tuhan cara kita komunikasi itu bentuk pujian kita kepada Tuhan cara kita berperilaku itu bentuk pujian kita kepada Tuhan kalau kalimat kita menyakitikan itu gak mungkin bentuk pujian kita tapi banyak kita yang suka menyakiti dan lain sebagainya dan lain sebagainya ada kalimat-kalimat yang tidak membangun yang melemahkan menjatuhkan itu bentuk pujian tidak padahal sebenarnya yang final biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan Bapak Ibu kita bisa setuju dia bilang begini ayam mungkin Bapak Ibu pernah lihat coba lihat ayam kalau baru minum baru minum setelah dia minum dia angkat itu lehernya jadi pendeta mendiang ini katakan ada di mana saya gak tahu kita setuju jadi kalau kita perhatikan ayam setelah dia minum dia angkat itu lehernya jadi seakan-akan dia itu mengatakan bersyukur puji Tuhan katanya nah kalau itu mampu bagaimana dengan kita tapi ada degradasi ya ini yang hebat sekarang sesawati katanya gimana puji Tuhan haleluya tidak pernah Yesus mengajari kita menutup dua dengan haleluya amin artinya apa aku percaya pada saat itu dua aku dijawab haleluya luar biasa luar biasa sekarang dia bergeser pelan-pelan padahal masmur ini mengingatkan kita haleluya itu apa apa haleluya itu tidak sama dengan amin jadi ada luapan dan luar biasa saudara-saudara bahkan tujuan daripada semua ciptaan kalau Tuhan cipta ini untuk memuji Tuhan apapun yang kita percaya diciptakan Tuhan itu untuk memuji Tuhan kalau Tuhan kasih kehidupan untuk memuji Tuhan kalau Tuhan mencukupkan untuk pujian untuk memuji Tuhan ciptaan yang memuji Tuhan adalah ciptaan yang mengenal Tuhan dengan benar yang mengenal Allah dengan benar mengenal dirinya sebagai ciptaan bukan hanya mengenal Tuhan tapi mengenal dirinya sadar akan ciptaan dungi selalu dan selalu dilayakkan untuk memuji Tuhan bahkan kehidupan yang memuji Tuhan saudara-saudara adalah kehidupan yang bertumbuh matang dan semakin bertumbuh semakin matang untuk memahami dan melihat karya Tuhan dalam kehidupannya bahkan dia lebih jujur lebih ikhlas dalam kehidupan itu karena dia lihat bahwa tidak ada yang bisa tidak ada yang mampu tanpa Tuhan kemudian kesehariannya adalah saya katakan tadi kesehariannya adalah kehidupan yang selalu memuji Tuhan dan memuji Tuhan coba kita keseharian kita bagaimana Bapak Ibu ibu-ibu disini kalau ada ibu-ibu disini kalau tidak ada yang mengecewakan aduh marah itu yang keluar sama ya ibu-ibu kami disini coba seandainya begitu bangun pagi kita ada yang mengecewakan apapun itu kalau pagi kita mendengar kita melihat kecewa ya sepertinya satu hari itu kita lihat semua manusia satu hari yang kita temui sangat jelek karena kita mengawali dengan kenapa percaya enggak subuh Tuhan sudah kasih rejeki subuh Tuhan sudah kasih rejeki padahal subuh Tuhan akan kasih berkat itu asa subuh di mana hudul martangian lopik tangan mau tidur kembali silahkan karya Tuhan itu kata ya Yerimiyah selalu baru tiap pagi katanya bukan hanya firman itu yang untuk enak dengar tapi itu kenyataan variasinya bagaimana kenyataannya bagaimana kita yang lebih tahu kalau dikatakan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi apa yang baru itu bukan yang baru menurut kita silahkan lihat apa yang baru itu karena Tuhan penundungan imajinasi penundungan variasi dan lain sebagainya itu luar biasa kita Tuhan luar biasa Tuhan kita itu enggak ada yang persis sama bahkan yang lahir dari seorang ibu kembar tidak sama Tuhan senang dengan variasi dan selalu yang dia hadirkan dalam kehidupan kita adalah variasi variasi kehidupan yang memang selalu layak untuk kita syukuri dalam kehidupan kita bapak ibu kita yang tidak mampu untuk menangkap pesan ini kita kehilangan semangat dan lain sebagainya baiklah renungan pagi ini untuk mengingatkan kita kalau saya catat disini ada sepuluh sederhani sebelas pujilah Tuhan tentunya apa setiap hari apapun itu pujilah Tuhan kita lebih jujur gitu kan dalam arti bukan hanya ya apapun itu Tuhan saya melihat kau campur tangan dalam kehidupanku supaya kita lebih ikhlas dalam kehidupan kita apapun itu duduk berdua dan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita ini yang terus akan berkesinambungan dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terlalu melihat karya Tuhan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita amin kita berdua terima kasih Allah Bapak di surga pada hari ini penyertaanmu dalam kehidupan kami untuk satu minggu ada bagai aktivitas yang boleh kami lakukan kami kerjakan Tuhan ketika kami mengawali minggu dan akan mengakhiri minggu kami boleh bersekutu kembali baiklah kami Tuhan untuk selalu dimampukan untuk melihat karyamu dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi pribadi yang berubah menjadi suami yang berubah istri yang berubah dan anak-anak yang berubah karena kami tahu Tuhan selalu yang baru engkau hadirkan dalam kehidupan kami kami boleh bertobat dari semua kesalahan kami dan kami boleh semakin Tuhan melihat keagunganmu karyamu pemeliharaanmu yang nyata dalam kehidupan kami sehingga kami selalu hidup dengan rasa syukur terima kasih Tuhan Yesus berkati gerejamu dengan semua pelayanannya bahkan juga untuk distrik ini Tuhan untuk HKBP bahkan semua untuk denominasi gereja yang ada di tengah-tengah bangsa ini kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi ini biarlah kau selalu memberikan kepada kami kesabaran untuk sabar sebentar lagi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan sehingga kami boleh membatasi diri kami Tuhan sehingga kami boleh sehat Tuhan dalam melakukan semua aktivitas kami kami percaya bahwa pemimpin bangsa ini akan selalu bekerja keras Tuhan untuk meminimalisasi pandemi ini sehingga kehidupan dimungkinkan Tuhan bisa normal kembali pada hari yang akan datang kami hanya berharap kepada pengasihanmu penyertaanmu kekuatan yang ada daripada engkau sehingga engkau mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami bahkan untuk gerejamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin